Sobat Garuda Militer Nama drone orbiter seri sebuatan dari Aeronautics Defense Systems telah mendunia seperti seri drone orbiter 1K yang terkenal saat digunakan dalam konflik di Nagorno-Karabakh di mana drone orbiter 1K ini bertindak sebagai drone kamikaze yang dioperasikan oleh militer Azerbaijan untuk melawan pasukan Armenia Melansir dari laman indomiliter.com pada tanggal 19 Januari tahun 2022 ada kabar terbaru bahwa korps pas khas TNI AU juga sudah mengoperasikan keluarga drone orbiter ini Dikutip dari laman koranjakarta.com pada tanggal 17 Januari tahun 2022 Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada saat mendatangi markas wing 1 pas khas yang berada di komplek lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur telah melihat dari dekat drone orbiter 2B yang menjadi arsenal alutsista baru pas khas Sekilas informasi tentang drone buatan Israel ini dari laman situs aeronauticsys.com telah disebutkan bahwa drone orbiter 2B yang sudah diluncurkan pada tahun 2014 dirancang sebagai drone untuk misi intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance atau ISTAR Drone ini juga dapat dioperasikan pada level main portable, ringkas, ringan, sehingga ideal digunakan dalam misi intai taktis Nah, Sobat Garuda Militer untuk misi andalan drone orbiter 2 ini mencakup untuk mendukung misi peperangan intensitas penuh dan operasi pada peperangan intensitas rendah, kontra pemberontakan, dan peperangan perkotaan Dan mendukung misi-misi tersebut, maka drone orbiter 2 ini juga dilengkapi aplikasi multi-operation aerial vehicle atau MOAV berstandar NATO yang dibuat khusus oleh aeronautics defense Drone orbiter 2 ini juga telah dilengkapi data link digital dengan daya tahan hingga 4 jam Drone orbiter 2 ini punya kapasitas payload 1,5 kg dan radius operasional hingga 100 km Untuk sistem pada drone orbiter 2 ini sepenuhnya sudah kompatibel dengan standar industri termasuk STAN AG 4586 NATO untuk kontrol drone serta H246 untuk layanan streaming video Untuk bawaan sensor yang dibawa drone ini sudah mencakup kamera dengan resolusi tinggi dan sensor FLIR atau Forward Looking Infrared Dari ukuran dimensinya, drone orbiter 2 ini punya lebar bentang sayap 3 meter dan berat maksimum saat tinggal landas 9,5 kg Untuk sumber tenaganya menggunakan brushless electric engine yang mampu untuk menggerakkan drone ini hingga kecepatan 130 km per jam Drone orbiter series ini juga diluncurkan dengan menggunakan sistem ketapau Dan sistem ini juga membutuhkan perakitan hingga 10 menit untuk dapat meluncurkan drone Sementara untuk dapat dipulihkan atau didaratkan dengan menggunakan parasut otomatis dan air bug recovery system Pabrikan aeronautics defense system sampai sejauh ini sudah merilis 3 varian yaitu orbiter 1, orbiter 2 dan orbiter 3 Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer Jangan lupa like, komen, share dan subscribe